Halo Libra, selamat datang di Kristalieta Road Indonesia dan ini reading kamu untuk bulan Maret 2022. So, ini bisa dilihat dari Sun Sign, Moon Sign, atau Racing Sign. Buat kamu yang mungkin baru ya, bingung apa sih Sun, Moon, Racing, Sun, Moon, Racing. Itu di setiap ada tarot reader yang ngerti astrologi, pasti mereka bakalan bilang, ini buat Sun kamu, Moon kamu, Racing kamu. Especially kalau aku dari Vedic Astrology, jadi meskipun kamu misalnya Sun Sign-nya di Libra, Untuk kamu yang punya Racing Sign atau Moon Sign di Libra, kamu juga bisa melihat video ini dan ambil referensinya dari perspektif placement planet kamu. Nanti deh aku bikinin video detailnya gimana, tapi so far still busy, dan kamu bisa, you know, just google it for a second. Tapi intinya sih ya, Moon itu adalah jiwa kamu yang sesungguhnya, dalam artian how you feel, the way you feel something, your soul, gitu ya. Dan the Sun Sign itu your core personality, jadi itu kayak emang personality-nya kamu. Itu tuh di dalam jiwa kamu juga, tapi bukan jiwa kamu yang sesungguhnya ya, but more your ego personality kind of type, ya. Dan your racing sign itu lebih ke bentuk fisik kamu secara nyata. And then how people see you, gitu, bagaimana orang melihat kamu, dan bagaimana perawakan atau pembawaan kamu. Kesan pertama kamu lah, gitu ya. Nah, itu sedikit banyak udah aku jelasin. But anyway, so Libra, let's go. See your reading for March atau Maret 2022, okay? So, before aku shovel the tarot deck, aku mau ambil one of a message from the angel, or the oracle message. Jadi, ini energy general. Untuk personal reading, kalian boleh aja ke poin. Wow, ini keluar sendiri loh, untuk aku shovel. Kalian boleh, you know, DM di Instagram boleh. Or WhatsApp direct boleh. It's up to you. Whatever you feel like to ya. Okay, so, pas aku shovel ini, sudah mau keluar dia. So, what it is? Giving and receiving. Hai, Libra. Kamu apakah kurang bersedekah atau bagaimana ini? Okay, no, no. I'm not judging you. The entire universe operate in cycle. Nah, itu ya, ingat ya. Kalau universe ini adalah cycle. Jadi, you know, kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. So, it is similar in your inhale and exhale relation. Jadi, ketika kamu bernafas itu, inhale dan exhale-nya kamu itu, when you only exhale, atau when you only inhale, exhale itu kita memberi. Kalau kita inhale, kita menerima. Jadi, kamu tuh become out of the rhythm with the universe. Makanya, kamu jangan memberi terus, memberi terus, memberi terus. Tapi, kamu tidak menerima apapun. Stress kamu pasti. Tapi, kalau kamu menerima, terus menerima, terus menerima, terus nggak pernah memberi juga, you also will stress, honey. Trust me. Karena ada sesuatu yang missing there. Jadi, balance in each inhalation in your life with an exhalation. Jadi, masuk dan keluar, inhale dan exhale-nya itu harus imbang. Ini about balance sih, kalian. Bulan Maret itu diingetin untuk more balance, lebih seimbang. Ya, oke. Sudah ready, Libra people? Don't worry. Nothing is, um, apa ya. You can do everything if you want to. What? Belum apa-apa, kalian sudah. But anyway, aku ngerasain banyak sedih. Kenapa ini Libra people? Tapi yang pasti, kalian sudah berani move on ini. Congratulations. Eight of cups. Disini bisa lihat orang kayak mau pergi gitu. Ini lambang infinity and also survival juga ya sebenarnya. Southern juga, alias disiplin, slow moving, karma. Jadi, ya aku merinding tuh. So, Maret itu, kalian bakalan kuat tidak kuat, kalian bakal meninggalkan seseorang atau sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat dalam hidup. So, it's really good. Even kalian masih suka, misalnya, entah teman, pacar, kelompok tertentu, hobi, or, I don't know, kalau hobi mungkin lebih ke, kadang orang berubah-berubah ya, makin dewasa kan, makin sukanya beda. Mungkin, I don't know, something atau seseorang. Ini bakal ada page of cups. Jadi, bakal ada awalan yang baru juga nih. Kalau yang jomblo nih, bakal ada cowok atau cewek yang single, yang masih muda, lebih muda dari kalian. Kalau tidak muda secara umur, ini dia lebih ke pembawaannya, pembawaannya gitu, kayak, kind of bit childish, childish, manja-manja gitu ya. Kalau yang cewek, kalau yang cowok, ya sedikit Peter Pan, kind of type gitu ya. Kalau kalian suka, tipe begitu, why not? Ya nggak sih? Tapi yang bagus itu, yang balance sih. Mereka harus tahu, kapan jadi anak-anaknya, kapan tahu jadi so imutnya, tapi kapan tahu juga harus memimpin, and become a man. Kita butuh, orang yang balance memang, dalam hidup. Kalau bisa, cuma jadi satu sisi aja. Look at this. Ten of wands, and nine of cups. Oke. Banyak banget kalian, awalan baru loh. Dan ini banyak banget, water sign-nya. Jadi banyak piscis-nya. Ya, kemudian ada, Scorpio. Karena mereka juga water, but, aku tidak terlalu merasakan, energinya, Scorpio banyak sih. Mungkin beberapa dari kalian aja. And also, what kind of water? Again, I almost forgot. Pisces. And then, what else? Young water. Cancer. Yeah. A baby cry. I mean, how I can forget cancer? Mereka tuh kan yang, baby cry. Nggak lah, cuma baperan memang orang yang suka. Punya yang kok cancer itu. Cuma kalau udah dendam, hati-hati ya. Orang water sign kayak gitu. Baik-baik kalau udah dendam, ya udahlah ya. Anda kena tanda selamanya. But anyway, they're not really like that though. Cuma karena terlalu baper gitu. Beda sama orang-orang kayak Gemini Aquarius, tuh kadang masuk kiri, keluar kanan aja dia mah. Beda kalau sama orang-orang water sign itu dipendam. Ya karena mereka terlalu merasa ya. Jadi, ada plus minusnya lah. Ada yang harus belajar ke sign yang berbeda nih. Orang water ini harus belajar sama orang air sign gitu. Biar belajar cuek tuh gimana gitu. Yang orang cuek-cuek ini belajar coba sama water sign. Jangan terlalu cuek tuh merasakan emosional. Atau show your emotional side. Show your emotional side. A page of one. Jadi disini juga energi apinya ada. On the queen of pentacles. Oke. Aku ngerasa beberapa dari kalian mungkin ngerasa gini ya. Keubangan sedikit sulit. But it's not gonna be for long time. I don't know. After April. Aku ngerasa after April kayaknya a bit better. Jadi sabar ya. Mungkin sekarang tidak terlalu, you know. Not really that. Eh memuaskan. But after April lah. You'll see. Much much better. Oke libur hati-hati juga sama temen di kantor mungkin. Atau all shop all shop. Atau you know business thing lah ya. Orang-orang yang menawarkan kepalsuan. Dan bakalan suka main belakang. Not in the good way. Main belakang yang in the good way gak apa-apa ya. But this is not in the good way. Like at all. Ya the seven of swords ini tuh. Apa ya deceiving. Deceiving is like berpura-pura. Manipulasi yang kayak gitu. Itu hati-hati aja. Bukan berarti kalian pasti akan dimanipulasi. No it's not like that. Energinya aja. Mungkin karena Marsnya kuat sih. Aretu masih ya. Masuk-masuk ke Venus dan Mars tuh kan agak berantem di kita. Mertian. A war and a love. Itu kan. Energi yang berbeda tapi. Sama-sama. Bergairah gitu ya. Jadi. Ya sabar-sabar aja dulu. Sama hati-hati juga. Ya. Oke. And what else here? Oke. Kamu butuh banyak istirahat. Obviously. Karena kamu juga overthinker orangnya. Ya. Air sign is like that. Overthinking. All the time. Insiety. Itu tuh harus dikurang-kurangi lah. Coba di unsubscribe aja. Di unfollow. Di delete. Di you know. Orang-orang yang membuat pikiran kalian negatif. And it's really worth like that. Dan untuk beberapa kalian nih bakal ketemu soulmate-nya loh. I'm so happy. The two of pentacles. Mungkin tidak terlalu soulmate seperti. I mean. Tidak terlalu dalam. Tapi ini setidaknya. Kamu suka dia. Dia suka kamu. Ya. So it's um. Giving and receiving. Gitu. Dan untuk kartu terakhir ini. The stars. And the tree of. Up. Teman-teman kalian bakal ngebantuin kalian juga. Aku nanti untuk celebrate. Dan kalian punya hope. Dan. Aquarius energinya disini. Kenceng juga. Jadi. You know. It's a good thing. Meskipun tidak mudah. Dalam beberapa hal. But. You know. Padahal pasti berlalu. So just. Chill. Be happy. Meditate. Breathing. Ya. Bernafas. Meditasi. Happy. Gitu. Dan. By the way. Buat kalian yang mikir meditasi itu. Menyembah sesuatu hal. It's totally wrong. Tidak semua berpikiran begitu. I know. But some people yang mungkin newbie into spiritual. Meditasi itu cuma bernafas. Dan memperhatikan. Apa yang kalian pikirkan. Dalam diem. So. Sebenarnya itu lebih kerelaksasi. Dan apa ya. Pause. Pauseing your energy gitu ya. So. Deep breathing. This is a pronoun. Dan. Kalau kalian punya. You know. Yang lengkap gitu ya. Natural chartnya. Misalnya kalian mau ke sun, moon. Or. Kalian mau ke. Venusnya kalian. Kalau kalian cowok nih. Pengen ngintipin ceweknya. Lihat Venus sign kalian. Kalau kalian cewek. Pengen ngeliatin cowok kalian. Or suami. You know. Itu udah Jupiternya kalian. Okay. So. Thank you so much for watching you guys. I'll see you in my next videos. Bye. 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 Terima kasih.